Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kebaktian kita dimulai, bagi yang membawa hape, mohon dimatikan selama ibadah kita berlangsung. Terima kasih atas pengertiannya. Mari kita mulai kebaktian kita, kita memuji Tuhan dengan pujian nomor satu, Tuhan berada di baik suci-Nya. Tuhan berada di baik suci-Nya. Semua orang di hadapan Tuhan. Tuhan sujudlah berdiam diri, sempat sujud. Amin. Kita masuk dalam saat terdu, saat terdu dimulai. Yohanes pasal 6 ayat 47. Beginilah firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Sedara-sedari diharap bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kembali, kita buka pujian nomor 21. Ujian nomor 21. Ujian nomor 21. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapak kita, dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih kalunia dan damai sejahtera makin melimpa atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselediki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuah tentang kasih karunia yang dituntungkan bagimu. Sama-sama, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikatnya. Kamu berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan, dan berhubungan. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan kembali, kita buka pujian nomor 56. Tuhan kembali, kita buka pujian nomor 56. Tuhan kembali, tuhan kembali, dan berhubungan, dan berhubungan. Hai semua cintanya, bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar. Terung luhutmu landi-landi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Air jernih mengalirlah. Bagai musik hidung indah. Haleluya, haleluya. Kala sumber kerambakan. Yang memberikan kebangatan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hai semua cintanya, bersucu dan menyembala. Haleluya, haleluya. Puji Bapak putra dan roh. Puji dia ala yang esang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan. Saudara saudari dapat melihatnya di bulletin no.1 kotak paling bawah. Kita membacanya sebanyak dua kali. Satu kali kita mencoba untuk menghafalnya. Sekarang kita mulai. Satu, dua, tiga. Markus pasal 8 ayat 2. Jantungku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Sekarang kita membacanya satu kali lagi. Satu, tiga. Markus pasal 8 ayat 2. Jantungku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jantungku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jantungku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Jantungku tergerak oleh belas kasihan. Sekarang kita boleh mengikuti aku dan mereka. Sekarang kita boleh mengikuti aku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pada pagi hari ini kita sangat bersuka cita dan berterima kasih pada Tuhan. Karena kita dapat melihat bahwa keselamatan Tuhan Yesus Kristus sudah diberikan kepada saudara Cu Jisun. Dia sudah belajar pengetahuan dasar Alkitab selama setengah tahun. Dan hari ini sebelum dibaptis ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada dia. dia masih belum menikmati, saya ada beberapa pertanyaan yang telah menikmati. dan menikmati dia. 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 Amin. 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 dan menikmati dia. Amin. 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 Setiap orang yang sudah percaya Yesus harus dibaptis. Kita melihat Tuhan Yesus memberikan teladan, dia dibaptis oleh Yohanes pembaptis. Demikian juga kita yang sudah percaya Yesus harus menerima baptisan air. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita melakukan sakramen baptisan air, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak kami yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami mengucap syukur untuk anugerahmu yang telah mengutus putera tunggalmu, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di mana Tuhan Yesus telah mati, disalibkan di atas salib. Di mana dia telah mengalirkan darahnya yang kudus. Dengan darahnya menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dan Tuhan Yesus memerintahkan semua murid ke seluruh penjuru bumi mengabarkan Injil. Dan membaptis orang yang percaya di dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepada Engkau, Ya Allah kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Kiranya Engkau mengutuskan air yang akan dipakai untuk pembaptisan ini. Melalui pembaptisan air ini, kami menyaksikan bagaimana kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kami akan melakukan pembaptisan untuk saudara kami, saudara Chu. Kiranya Engkau memberikan dia anugerahmu yang besar. Sehingga dia bisa menjadi orang Kristen yang setia. Untuk mengikuti Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. 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 Setelah dibaptis, gereja memberikan dia yaitu sertifikat pembaptisan. Dan kita juga berdoa untuk saudara Chu supaya dia menjadi orang Kristen yang setia sampai selama-lamanya. Bukan hanya dia dibaptis pada pagi hari ini. Kalau Tuhan mengizinkan pada hari Sabtu yang akan datang, beliau dengan saudari Veronica akan melakukan yaitu kebaktian pemberkatan nikah di gereja ini. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan semua adalah karena kasih karunia belaka. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca warta gereja kita, saudara-saudari dapat melihat jadwal pelayanan di bulletin. Dan jangan lupa untuk anak-anak ada CMC setiap hari Kamis jam 6 sore. Warta gereja yang pertama, selamat kepada saudara... Cu Si Sun yang hari ini dibaptis, kami menyambut saudara ke dalam keluarga besar gereja Tuhan Yesus Kristus. 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 Menurut saya anak-anak kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, ada tidak pada hari ini yang baru pertama kali hadir, Yang terakhir, ada tidak pada hari ini yang baru pertama kali hadir, Ujian nomor 49 Ku bersyukur ya tebusku Ku diberi berkalimpa Ku bersyukur ya sertaku Dan beriku anugerahnya Ku bersyukur saat tidak Atas saat susahku Armataku dihapus Yang terakhir, yang terakhir Anugerahnya melimpah Meski susah Ku bersyukur Ku senang susah Dan aman Yang terakhir, yang terakhir Yang terakhir, bangkit berdiri Ku bersyukur 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 Nomor 69. Ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, peliharakanku. Ku taatnya, ku taatnya, ku taatnya taat padanya. Dia jinta ku, dia jinta ku, dia jinta ku, jinta padaku. Ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara, ya pelihara. Doa penggembalaan dan kotbah minggu ini akan disampaikan oleh Gembala Sidang Peter Yoxan. Tema kotbah minggu ini orang percaya diberi olehnya pengharapan hidup kekal. Untuk hambanya dipersilakan. Saudara saudari di dalam Kristus yang saya kasihi selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Sebelum kita berdoa, untuk yang dapat berlutut, silakan berlutut. Setelah itu, mari kita bersama-sama mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami di surga, kami mengucap terima kasih pada Engkau. Karena Engkau telah memberikan kami, Tuhan Yesus, menjadi Juru Selamat kami. Kami mengucap terima kasih untuk hari-Mu, hari Minggu. Kami dapat dikumpulkan oleh Engkau di gerejamu. Bukan hanya berkebaktian, tetapi juga menyaksikan baptisan untuk saudara Juh. Itu adalah anugerahmu semata-mata. Ya Bapak, kami datang mengaku akan semua dosa kami. Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kami. Kiranya rohmu yang kudus menolong kami untuk memuliakan namamu. Ya Bapak, berkatilah gerejamu ini. Bukan hanya kebaktian di sini, tetapi di kelas dan juga di siantan. Kami juga berdoa untuk kebaktian nanti petang, di jalan Parit Dua dan juga di sungai Rai Dalam dan juga di siantan. Kerana melalui gereja-gerejamu ini, Inju Tuhan Yesus dapat dikabarkan. Ya Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Diantara kami, jikalau ada yang sakit, mohon engkau sembuhkan. Yang ada mengalami masalah kehidupan, kiranya engkau yang menolong. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, Bukan hanya di Kalimantan, tapi bahkan mereka yang di tempat lain. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, Bukan hanya di Kalimantan, tapi bahkan mereka yang di tempat lain. Kiranya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kiranya engkau menolong Presiden dan semua pejabat yang di pusat dan juga yang ada di daerah. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anakmu yang tinggal di Indonesia. Kiranya kami yang sudah percaya Tuhan Yesus mau menjadi saksi Injil Tuhan Yesus. Semakin banyak orang dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Bapak, sekarang kami mau mendengarkan firmanmu. Kiranya rohmu menolong kami untuk memahami firmanmu. Bukan hanya paham, engkau juga memberi kami kekuatan untuk menjalankan dan menyaksikan firmanmu. Sehingga namamu, nama Tuhan Yesus dan roh kudus ditinggikan dan dimuliakan. Ya Bapak, dengarkan doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Tetapi yang akan kita renungkan hanya dari ayat 3, 4 dan 5. Orang yang percaya Tuhan Yesus, Maka Allah akan memberikan kepadanya pengharapan kekal. Pengharapan hidup yang kekal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya tidak begitu tepat. Karena dia berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Terjemahan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris itu sama dengan aslinya. Bukan banyak hidup yang berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Jadi terjemahan Indonesia hanya dengan penuh pengharapan itu tidak tepat. Ini adalah pengharapan hidup yang kekal. Ini adalah pengharapan hidup yang kekal. Ini adalah pengharapan hidup yang kekal. Percaya Tuhan Yesus itu paling berbahagia. Karena bukan kita yang memilih Allah kita, tetapi dia yang memilih kita. Allah memilih kita itu sebelum dia menciptakan alam semesta ini, dia telah memilih kita. Bukan karena Allah melihat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, baru dia merencanakan keselamatan. Bukan karena Allah melihat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, baru dia merencanakan keselamatan. Di dalam ayat satu dan dua, memberitahukan kita bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, dia telah memilih kita. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau Allah memilih kita, pasti dia membawa Injil itu ke hadapan kita. Kita dapat merenungkan ya, jumlah penduduk dari orang-orang di Tiongkok itu sudah melebihi satu miliar. Tetapi kita melihat dan menyaksikan bahwa saudara Tuhan yang tinggal di Indonesia, dia dapat mengenal Tuhan Yesus. Bukan dia yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih dia. Sekarang bagaimana kita tahu Yesus yang memilih kita. Yaitu ketika dia membawa Injilnya kepadamu. Kamu akan mendengar bahwa kamu orang berdosa. Kamu akan mendengar bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk dosamu di kayu salib. Dan ketika kamu percaya bahwa Yesus mati untuk dosamu. Cukup hanya kamu percaya saja, kamu tidak perlu lakukan apapun. Karena kalau kamu bisa percaya Yesus itu bukan karena kepintaranmu. Itu karena rencana dari ala Bapak. Dan juga dorongan dari roh kudus. Kalau kamu tidak didorong oleh roh kudus, walaupun kamu dengar seribu kali, kamu tetap tidak akan percaya. Sebelum saudara Chu tadi dibaptiskan. Saya bertanya dengan pertanyaan, apakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu? Saya bukan hanya bertanya satu kali saja dengan pertanyaan. Sudah berkali-kali saya tanya. Dia menjawab, iya, saya sudah percaya Yesus. Tadi juga kita sudah menyaksikan bagaimana dia membacakan pengakuan iman Rasuli. Dan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, dia menerima Bapak Isan kudus. Dan dia sudah diselamatkan. Jadi rencana keselamatan ini sudah Tuhan Yesus berikan sebelum dia menjadikan langit dan bumi. Jadi ini adalah inti dari ayat 1 dan 2 tentang rencana pemilihan Allah. Sekarang kita mau merenungkan ayat 3, 4 dan 5. Orang-orang percaya itu adalah pilihan Allah. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Yang kedua, Allah memilih kita itu tujuannya apa? Dia mau memberikan kita pengharapan. Pengharapan apa? Yaitu pengharapan hidup yang kekal. Jika seseorang yang hidup di dunia ini tidak punya pengharapan. Maka dia bisa saja bunuh diri. Tetapi kita, orang percaya kita bukan hanya punya pengharapan di dunia ini. Tetapi kita punya pengharapan kekal. Ketika kita membaca ayat 3 dan 4 dan 5. Di sini dimulai dengan kata terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita. Jadi Allah memilih kita itu dia mau kita dapat memuji dia. Mengapa Allah mau kita memuji dia? Karena orang yang sudah jatuh dalam dosa sebelum dia percaya Yesus, dia tidak mungkin bisa memuji Allah. Hanya ketika kamu sudah digugah oleh roh kudus, sudah percaya Tuhan Yesus, baru kamu dapat memuji dia. Di sini ada satu perkenalan bahwa Allah itu bukan hanya Allah kita. Tetapi dia juga adalah Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia juga adalah Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mengapa harus ditulis dengan begitu jelas? Ala Bapak adalah Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan perkenalan yang demikian, maka kita tahu keselamatan kita itu berasal dari Allah Bapak. Tetapi datangnya itu bukan dengan secara langsung kepada kita. Tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, semua kebaikan Allah berikan kepada kita itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak melalui Tuhan Yesus Kristus, kita tidak punya sedikitpun kebaikan. Kita tahu ini adalah ajaran dari Alkitab. Kita seringkali mengucapkan, Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi melalui siapa yang menciptakan Allah? Tunggu Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Tunggu Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini adalah kata-kata dari Allah. Firmman itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita punya matahari. Allah memberikan kita matahari melalui siapa? Yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita punya udara. Allah memberikan kita udara, yaitu juga melalui Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya Allah melalui Tuhan Yesus. Maka kita menjadi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka masih berada di dalam Adam. Tetapi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita berada di dalam Kristus. Nah, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berada di dalam Kristus. Ini sebagai Bapak. Jadi ini poin pertama. Jadi kita perlu tahu bahwa pengharapan kita, hidup kita itu berasal dari Allah Bapak. Nanti kita akan melihat pengharapan hidup kekal ini apa. Banyak orang tidak tahu bahwa hidup kekal itu hanya berasal dari Tuhan Yesus. Karena dunia ini sudah sangat jahat. Mengapa saya katakan jahat? Karena iblis begitu liat membohongi manusia. Seseorang kalau berbuat dosa, pasti dia itu bisa berbohong. Yang paling jago berbohong itu iblis. Dia sudah membohongi nenek moyang kita, Hawa dan Adam. Sekarang juga dia masih membohongi begitu banyak manusia di dunia. Dengan apa dia berbohong? Dengan agama. Nah, agama mengajarkan berbuat kebaikan. Mereka mengatakan kalau kamu berbuat kebaikan, kamu bisa masuk ke surga. Jadi kalau manusia diberi ajaran untuk berbuat baik, manusia itu pasti merasa ini ajaran yang sangat baik. Karena orang tua kamu itu sudah berbuat begitu banyak kebaikan untuk kamu. Kalau orang tuamu tidak berbuat kebaikan untukmu, kamu pasti tidak sampai hari ini. Tetapi Alkitab memberitahukan kita, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Tidak dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Karena kita sudah berdosa. Kita perlu darah Tuhan Yesus yang kudus untuk menyucikan segala dosa kita. Kalau kita melihat pemimpin agama. Kebanyakan agama itu berasal dari timur. Tidak ada yang berasal dari barat. Tetapi setiap pemimpin agama kita lihat mereka itu manusia seperti kamu dan saya. Mereka sudah banyak yang mati. Semuanya sudah mati. Semuanya sudah mati. Kita dapat menemukan kuburannya. Jadi mereka semua itu manusia seperti kita. Tetapi mengapa Tuhan Yesus itu beda. Dia adalah Allah datang ke dalam dunia tetap sebagai Allah tetapi dia juga menjadi 100% manusia. Maka julukan untuk dia adalah alam manusia. Banyak ya film-film yang disukai oleh anak-anak. Seperti itu manusia laba-laba. Jadi karakter itu adalah manusia tetapi dia seperti laba-laba. Kemudian itu manusia kelelawar. Dia sebenarnya adalah manusia tetapi dia itu seperti kelelawar. Tetapi sekarang Tuhan Yesus itu adalah ala manusia. Mengapa dia harus menjadi manusia? Karena dia mau mewakili kamu dan saya. Karena kamu dan saya tidak mampu melakukannya. Yaitu mentaati perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus dapat mentaati 100% perintah Allah. Dan dia kemudian mewakili kita mati di kayu salib. Melalui darahnya yang kudus dosa kita dihapuskan. Tuhan Yesus bukan hanya mati. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga yaitu hari Minggu. Di gereja kita setiap hari Minggu kita ada kebaktian. Jadi kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nanti kata-kata ini akan kita lihat. Ketika Tuhan Yesus bangkit. Tubuhnya itu sudah tubuh yang tidak sama seperti semula. Dia memiliki tubuh yang mulia. Ini adalah pengharapan hidup kekal. Pengharapan apa? Yaitu kelak kita akan punya kesempatan untuk menerima tubuh yang seperti dimiliki oleh tubuh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa sumber pengharapan kita adalah dari Allah Bapak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak melalui Tuhan Yesus, maka kita tidak punya pengharapan seperti itu. Poin kedua yang akan kita pelajari. Siapa yang dapat menerima pengharapan yang demikian. Pengharapan yang demikian ini diberikan oleh Allah kepada kita. Di sini Alkitab dengan jelas memberitahukan kita. Yaitu melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kematian. Dari kematian. Jadi hanya Alkitab saja yang mencatat bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu disebut apa? Disebut Injil. Injil begitu sederhana. Injil hanya punya empat kitab ya. Matai, Marco, Lucia, Yehan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Injil juga ada empat poin. Poin pertama, Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Sesuai dengan aturan kitab suci. Yang kedua, dia bukan hanya mati tetapi dia dikuburkan. Poin ketiga, sesuai dengan kitab suci, pada hari ketiga dia bangkit. Poin keempat, Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berita yang demikian kamu harus pernah dengar. Kalau kamu tidak pernah dengar berita yang demikian, kamu tidak akan memperoleh keselamatan dan pengharapan kekal. Bukan hanya mendengar. Bukan hanya mendengar. Tetapi melalui gugahan dari roh kudus, maka kamu akan percaya dengan Injil yang begitu sederhana. Ketika kamu sudah percaya Injil yang demikian, maka kamu juga harus memberitakan Injil. Sekarang kita melihat. Di Indonesia begitu banyak jumlah penduduknya. Tetapi masih begitu banyak orang Indonesia yang belum mendengar Injil. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil. Maka banyak orang Indonesia yang akan binasa. Demikian juga di keluarga kamu. Kamu jangan malu, kamu jangan tidak memberitakan Injil. Ketika Injil diberitakan, kamu juga jangan bosan-bosan mendengarnya. Jangan kamu bilang, saya sudah dengar, saya sudah dengar, saya tidak mau dengar lagi. Seperti kita makan. Bukankah setiap hari kamu harus makan? Apakah kamu bilang, saya sudah tidak mau makan? Itu pasti telakang. Jadi kalau kamu punya Injil, kamu punya niat untuk memberitakan Injil. Ini adalah pimpinan dari Allah. Karena kalau orang tidak mendengar Injil, mereka tidak punya pengharapan kekal. Karena yang paling penting itu adalah pengharapan kekal. Karena kalau kita hanya punya pengharapan di dunia ini, kita akan menderita. Jadi pengharapannya demikian itu ada kaitannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, kita tidak punya pengharapan. Ketika kita melihat empat Injil. Banyak sekali orang Israel yang menyaksikan Tuhan Yesus dipaku di kayu salib merasa sangat duka hatinya. Karena Tuhan Yesus sudah lima kali memberitahukan mereka. Tuhan Yesus lima kali memberitahukan, aku akan mati untuk dosa-dosa kalian. Tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Pertama kali ketika Yesus memberitahukan hal demikian, Petrus itu tidak menerima. Dia menarik Tuhan Yesus ke samping. Dia katakan kepada Yesus, janganlah sampai terjadi hal ini. Karena Petrus berpikir kalau pemimpinnya mati, maka dia tidak punya pengharapan lagi. Begitu banyak orang Israel ingin Tuhan Yesus pada saat itu juga menjadi raja mereka. Tetapi Tuhan Yesus sudah lima kali memberitahukan kepada dia bahwa dia akan mati disalibkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit. Mengapa Tuhan Yesus harus bangkit? Karena dia akan menelan maut. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, dia tidak bisa bangkit. Dan kalau Tuhan Yesus tidak rela mati, tidak ada seorang pun yang bisa menangkap dia dan memakukan dia disalibkan. Sudah banyak kali orang ingin membunuh Yesus. Tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Tetapi Tuhan Yesus rela ditangkap pada saat perayaan Pasca. Kemudian dia mati di paku disalib. Bukan hanya mati. Banyak sekali mujizat terjadi di Israel saat itu. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi kegelapan. Kemudian pada saat Tuhan Yesus mati menghemuskan nafasnya yang terakhir. Tirai di baik Allah itu terpecah. Terbelah menjadi dua. Kita tahu ya bahwa tirai di baik Allah itu begitu tebal. Walaupun kita dengan pisau yang tajam untuk membelahnya itu susah. Kemudian terjadi juga mujizat ketiga itu apa? Di Yerusalem banyak sekali kuburan. Jadi pada saat Tuhan Yesus mati, kuburan-kuburan orang yang percatuhan Yesus semuanya itu terbelah. Mengapa terbelah? Terbuka, terbuka ya. Mengapa bisa terbuka? Karena Alkitab memberitahukan kita pada saat itu terjadi gempah. Pada saat Tuhan Yesus bangkit. Matai Fuhim yang beritahu kita mereka yang percaya Tuhan Yesus itu juga bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus itu mengalahkan kematian. Pada saat Tuhan Yesus mati, dia tidak berdosa. Tetapi mengapa dia mati? Yaitu demi dosa kamu dan saya. Dia menanggung dosa kamu dan dosa saya. Dengan darahnya yang kudus menyucikan dosa kita. Dengan darahnya yang kudus menyucikan dosa kita. Injil itu sudah lama ada. Tetapi jika kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil. Maka orang lain tidak akan menerima Injil dan tidak akan percaya. Saya percaya di tengah-tengah keluarga kamu pasti ada yang belum percaya Tuhan Yesus. Pada saat kami sedang bersekolah Alkitab di seminari di sekolah Alkitab. Rektor atau kepala sekolah kami selalu mengatakan. Pada saat kamu berkotbah. Maka di penaskah kotbah kamu. Kamu harus taruh sebuah salib. Mengapa harus demikian? Karena kamu tidak boleh berfikir bahwa semua orang yang datang ke gereja yang akan mendengar kotbah kamu itu orang yang sudah percaya Yesus. Dia mengatakan setiap kali kotbah kamu yang paling penting itu harus ada memberitakan Injil. Bahkan dia mengatakan tidak semua orang yang masuk ke dalam sekolah Alkitab itu percaya Yesus. Maka kamu juga harus memberitahukan kepada mereka tentang Injil Tuhan Yesus. Saya sudah berulang kali dari mimbar ini mengatakan. Ada dua hal yang sangat sulit dilakukan oleh orang Kristen. Yang pertama itu berdoa puasa. Itu sangat sulit. Yang kedua itu memberitakan Injil. Jika dua hal ini dapat kita lakukan. Maka kita mengharapkan akan lebih banyak orang percaya Tuhan Yesus. Maka akan lebih banyak lagi gereja Tuhan Yesus yang dapat didirikan di atas muka bumi ini. Jadi itulah poin kedua siapa yang dapat menerima pengharapan kekal dari Allah. Yaitu orang yang percaya Yesus. Saya ingin bertanya apakah kamu sudah percaya Yesus. Saya sering kali bertanya kepada anak-anak saya. Kapan kamu percaya Yesus. Anak bungsu kami. Saya sering kali bertanya kapan kamu percaya Yesus. Dia selalu menjawab waktu TKB. Kemudian kami bertanya kepada putra kami yang keempat. Kapan kamu percaya Yesus. Dia sudah menulis kesaksiannya pada tahun lalu ketika dia belum dibaktis. Kapan dia percaya Yesus. Pada saat kelas 2 SD. Pada saat kelas 2 SD. Nah sekarang. Saya ingin bertanya kepada saudara Chu. Kapan kamu percaya Yesus. Apakah kamu bisa menjawabnya. Kisah. 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 Dia dapat memberikan jawaban. Pak Kong. Kisah. Sek情. Tidak. Tidak tidak baik. Lepas Autumn. Tidak pięter orang lain. Tidak. Hataz. Tidak. Tidak lain. Lepas Winter evaluate. Maaf. Satu. Jadi saya percaya setiap kita dapat memberikan jawaban kalau kita ditanya kapan percaya Yesus. G.I.P. tersendiri pada saat dia betul-betul percaya Yesus itu, dia memang lahir di keluarga Kristen. G.I.P. tetapi dia sungguh-sungguh percaya Yesus itu pada saat dia berumur 19 tahun. Mengapa dia tahu waktu itu dia sudah percaya Yesus itu? Pada saat itu dia berubah menjadi suka sekali membaca firman teman. Kalau kamu ke rumah dia, buku yang paling dia banyak punya itu adalah Alkitab. Semua Alkitab ya, seri apapun ya, maksudnya revisi apapun dia punya ya, baik dari yang bahasa Inggris, Mandarin, Ibrani, Yunani, semua dia ada. Mengapa? Karena dia sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, kamu setiap hari harus membaca Alkitab. Saudara cuh bertanya kepada saya, bagaimana cara membaca Alkitab? Saya bilang setiap hari harus baca Injil Tuhan Yesus. Setelah kamu baca Injil, kemudian kamu boleh baca Masmur atau Amsal. Jadi kemudian kamu baca perjanjian baru. Baru baca perjanjian normal. Setiap hari harus baca Alkitab. Saudara cuh memberitahukan saya, dia sudah membaca Alkitab sampai Injil Lukas. Saudara-saudara, apakah kalian membaca Alkitab? Ada orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi bahkan Alkitab pun dia tidak punya di rumahnya. Kenapa kamu tidak punya Alkitab? Dia jawab apa? Dia bilang, ada, ada di dalam handphone. Jadi sebaiknya kalian beli Alkitab secara fisik ya. Dibaca. Dibaca. Ketika kamu sudah baca, kamu boleh kasih tanda-tanda. Kamu tanda ya, kitab ini sudah saya selesaikan kapan. Kemudian lanjut kitab berikutnya. Tapi kalau Alkitab di handphone, kita tidak dapat beri tanda demikian. Jadi inilah poin kedua, siapa yang dapat menerima pengharapan hidup kekal dari Allah, yaitu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah percaya Yesus? Poin ketiga. Pengharapan hidup kekal ini adalah pengharapan yang bagaimana? Di sini Alkitab memberikan kita tiga penjelasan. Di sini bukan hanya pengharapan, tetapi Allah juga akan memberikan kita warisan. Warisan. Bukan hanya pengharapan, di sini saya bisa katakan adalah warisan kekal. Warisan yang kekal. Nah, kalau kamu punya ayah yang sangat kaya. Dia akan memberikan kamu harta warisan. Nah, di Indonesia banyak sekali orang yang kaya raya. Mereka punya banyak perusahaan, bahkan bank. Di Kalimantan pun banyak orang kaya. Di dekat gereja kita, ada namanya grup Bumi Raya. Tidakannya sudah mati. Tapi warisan kekayaannya diturunkan ke siapa? Kei anaknya. Pastilah kepada putranya. Kalau kita tanya, putranya ini kaya tidak? Dia punya banyak sekali tanah. Bahkan tanahnya itu salah satu yang didirikan itu adalah Gaya Mall. Itu sebenarnya harta dari ayahnya. Tetapi di sini, kita membaca bahwa Allah juga akan memberikan kita warisan. Warisan ini adalah berbeda dengan warisan dunia. Yang pertama itu adalah yang tidak akan rusak. Yang kedua tidak akan kotor. Yang ketiga tidak akan berlalu punya. Jadi mengapa Tuhan Yesus memberikan hal ini? Karena warisan dari dunia ini pasti akan rusak. Warisan dari dunia juga pasti akan kotor. Dan warisan dari dunia pada satu saat juga akan tidak dapat digunakan lagi. Kalau kita melihat dunia ini. Zaman sebelum ini ya, kita di rumah masing-masing punya namanya telepon. Ya enggak? Ya, ada号码. Nah di rumah kita juga ada, kalau punya telepon pasti ada nomor telepon. Ada pesawat teleponnya, kita taruh di meja. Tetapi untuk zaman sekarang, kamu boleh perhatikan ya, masih ada beberapa rumah yang punya pesawat telepon di rumahnya. Nah gereja kita, barusan saja minggu lalu kita memasang sebuah telepon. Nah, nomor telepon ini diberikan secara gratis dari internet ya, ketika kita meng-apply internet. Jadi pertamanya itu kita bukan mau memasang telepon ya, kita mau memasang wifi ya, internet. Tetapi perusahaan ini memberikan kita gratis nomor telepon. Nah sekarang, kebanyakan kita punya sepeda motor. Nah, kelah, nanti sepeda-sepeda motor kamu itu tidak pakai bensin lagi. Tapi akan pakai listrik. Ini memberitahukan kita bahwa apapun yang ada di dunia ini akan berlalu. Tetapi akan ada sesuatu yang tidak pernah berlalu itu apa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus, dari kemarin hari ini sampai selamanya tidak berubah. Bagaimana membuktikan dia tidak berubah? Dia memberikan kita firmannya. Firmannya dia tidak pernah berubah. Kalau kamu menghargai, menghormati firmannya, maka kamu akan diberkati. Nah, ada sebuah kesaksian yang terjadi baru-baru ini. Ratu Inggris baru saja meninggal. Nah, dia adalah sebuah kesaksian yang terjadi. Maka putra sulungnya kemudian menggantikan dia menjadi raja. Dia adalah sebuah kesaksian yang terjadi. Ketika dia menjadi raja, dia masih punya kuasa. Banyak sekali raja-raja ya. Di kerajaan yang lain itu, rajanya sudah runtuh. Seperti di Indonesia juga banyak kerajaan. Di Kalimantan sendiri ada sebuah kerajaan. Tetapi kerajaan-kerajaan sekarang ini malah harus menerima dukungan dari pemerintahan negara ya, untuk mendapatkan uang. Karena mereka sudah tidak punya uang dan tidak punya kuasa lagi. Di Indonesia begitu banyak kerajaan. Tetapi sekarang hanya tinggal satu saja kerajaan yang masih punya kuasa, yaitu kerajaan Jogja. Karena raja di Jogja ini, dia juga adalah gubernur di Jogja. Nah, raja-raja yang lain di kerajaan lain itu sudah tidak ada lagi kuasanya. Nah, sekarang kita berpikir mengapa kerajaan Inggris ini masih ada sampai sekarang. Karena pernah ada rajanya yang bernama Raja Jakobus. Pada tahun 1600, Dia memerintahkan semua penerjemah Alkitab yang terkenal untuk menerjemahkan Alkitab. Dari seluruh Inggris. Dari seluruh Inggris. Dari seluruh Inggris. Untuk menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Danho, 1611年, Maka sampai tahun 1611, Alkitab King James ini ya, Raja Jakobus ini dicetak. Kemudian dipakai di gereja. Kemudian keluarlah para misionaris ke negara-negara lain seperti Tiongkok dan lain-lain menggunakan Alkitab ini untuk memberitahkan Injil. Danho, Inggrisnya menjadi kuasanya. Sehingga pada saat itu, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Iqian, orang tidak mau berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, mengapa Inggris, bahasa Inggris bisa menjadi bahasa nomor satu? Karena Alkitab King James. Nah, di Eropa ada sebuah negara. Negara yang sangat terkenal. Yaitu bahasa Perancis. Bukan bahasa, bahasa Kerajaan Perancis. Nah, pada tahun 1600, seorang rajanya, pada saat Inggris sudah menerjemahkan Alkitab King James, Raja di Perancis ini kemudian membangun dia punya istana yang paling besar di Eropa. Jadi, istana raja yang paling besar itu adalah di Paris. Guru Injil Peter pernah mengunjungi itu satu kali. Nah, di dalam istananya itu, ada 700 kamar. Bukan hanya kamar, tapi bentuknya apartemen. Jadi, ada satu raja yang terkenal yang menerjemahkan Alkitab di Inggris. Tetapi di negara lain, seorang raja, eh, kerajaan lain seorang raja membangun istananya. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih penting? Kita bisa lihat Perancis sekarang, sudah tidak punya raja. Sudah menjadi negara republik. Keturunan raja sudah dibunuh oleh orang. Dibunuh oleh guletin. Tetapi kalau Inggris, kita lihat kerajaannya apakah masih ada? Masih. Mengapa masih? Karena dari awalnya mereka menghormati Alkitab. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau kamu mau menerima yang tidak berubah, maka kamu harus menerima firman dari Tuhan Yesus. Terakhir. Sangat tidak hanya memberikan kita saat ini pengharapan. Tetapi pengharapan kita itu berkaitan dengan keselamatan kita. Ketika Petrus menulis surat ini, Mereka adalah sebagai orang-orang Kristen yang sangat menderita. Sekarang kita menjadi orang Kristen yang enak. Jika ada yang berkebaktian, menyembah Tuhan dalam ruangan ber-AC. Kita datang ke gereja bisa naik motor. Tetapi orang-orang Kristen zaman itu, mereka itu dikejar-kejar oleh pemerintah Roma. Oleh sebab itu, Petrus memberitahukan mereka, Kamelian bukan hanya akan memiliki pengharapan, tetapi juga akan menerima warisan. Warisan ini adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Sekarang kalian itu hanya sementara ya, Numpang lewat di dunia ini. Rumah yang kamu tinggal sekarang itu sementara. Jadi orang-orang Kristen pada saat itu, Petrus memberitahukan mereka bukan hanya di bawah penganiayaan pemerintahan Roma, Tetapi mereka juga punya pengharapan yang mereka nantikan. Bahwa mereka punya rumah di kerajaan sorga. Jadi rumah yang sudah Allah siapkan kepada kita itu, Sudah dijamin pasti ada. Tetapi kita harus tunggu sampai dunia ini berakhir ya, akhir zaman. Mok si. Tunggu sampai akhir zaman. Mok si adalah apa artinya? Jadi akhir zaman apa artinya? Kalau kita membaca Ibrani pasal satu, kita tahu itu apa. Jadi sejak kapan dihitung sebagai akhir zaman? Tunggu Yesus出生的时候. Yaitu pada saat Tuhan Yesus lahir, sudah dihitung sebagai akhir zaman. Tunggu Yesus tinggalkan sejajah. Dia selesai, maizang, dan huwok. Sampai Tuhan Yesus mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Dia berjanti, kemudian dia menampakkan diri, naik ke sorga. Dia berjanti, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Jadi kedatangannya kembali itu, sudah dia beri kita banyak tanda. Seperti saat ini, sudah begitu dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita baca Matius 24, Ada peperangan. Kita melihat bagaimana Rusia dan Ukraina masih perang. Belum berakhir. Kemudian banyak sakit penyakit. Saya melihat ya, untuk sampai saat ini saja, Corona belum selesai. Kemudian kasih manusia itu semakin pudar. Seperti zaman sekarang, begitu banyak LGBT. Begitu banyak anak-anak tidak mau lagi taat kepada orang tua. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, Salah satu tandanya, Israel akan menjadi sebuah negara. Pada tahun 1948, bangsa Israel itu menjadi sebuah negara. Dan dikatakan bahwa gereja akan menjadi kacau balau. Banyak sekali orang akan sampai ke gereja, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Tidak sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Akan banyak sekali orang-orang Kristen palsu. Akan banyak sekali pendeta palsu. Di Indonesia sendiri banyak pendeta palsu. Mengapa palsu? Karena mereka mencari uang dari gereja. Mengapa saya katakan demikian? Mereka mengendari mobil yang termahal, termewah. Harga mobilnya itu bermilyar-milyar. Mereka dirikan gereja yang super megah. Kenapa besar? Karena manusia cenderung suka kepada gedung-gedung yang besar. Seperti pergi ke mall dan sebagainya. Kalau dibangun mall yang lebih besar, semakin banyak orang lebih suka ke situ. Demikian juga gereja. Jadi mengapa orang membangun gereja yang super megah? Orang begitu suka datang kepada gereja-gereja yang demikian. Karena di dalamnya ada penyanyi-penyanyi. Mereka undang penyanyi-penyanyi dunia. Gereja yang demikian itu sudah sama seperti dunia. Sebuah gereja paling ideal itu jangan sampai melebihi lima ratus jemaatnya. Karena kalau misalnya jemaatnya sudah lima ratus orang. Pendetanya itu susah mengenali jemaatnya. Misalnya ada gereja yang jumlah jemaatnya dua puluh ribu orang. Bagaimana pendetanya bisa kenal semua? Jadi mengapa saya katakan lebih baik lima ratus orang? Pada saat Tuhan Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada lima ratus orang. Kalau misalnya gereja-gereja jemaatnya sudah melebihi lima ratus orang. Bagaimana? Jika kita ada 1,000 orang jemaatnya sudah melebihi lima ratus orang. Misalnya sekarang kalau di gereja kita sudah ada 1,000 orang. Bagaimana caranya? Bukankah bagus? Saya sekali khutbah ada 1,000 orang dengar. Bukan demikian. Jika sudah 1,000 orang. Jika kita harus membagi jemaatnya ke gereja yang kita bangun lagi. Itu lebih baik. Supaya gereja dari Tuhan Yesus itu dapat berkembang. Jadi salah satu tanda dari akhir zaman bukan hanya terjadi kekacauan di gereja. Maka akan ada Kristus palsu. Tidak akan tetapi ketika sebelum hal itu terjadi, maka Tuhan Yesus sudah akan membawa kita ke langit. Pada saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam 2 tahap. Tahap pertama, dia datang, dia tidak turun langsung sampai ke bumi. Dia sampai di awan-awan. Kemudian kita akan berjumpa dia di awan-awan. Bagaimana caranya berjumpa di sana? Kita tidak perlu naik pesawat ke sana. Tuhan Yesus katakan ya, orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan juga saat itu. Kemudian memberikan mereka tubuh yang mulia. Seperti tubuh yang dimiliki Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke sorga, dia juga tidak naik pesawat. Jadi mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus itu yang pertama kali dibangkitkan. Saya ingat ya, banyak sekali anggota jemaat kita orang-orang tua yang paling pertama percaya Tuhan Yesus. Di Hanurang. 2017 tahun. Itu tahun 2017 menerima baptisan. Eh,不是. 2007 tahun. Tahun 2007. Ini adalah siapa? Ini adalah Aswan姐妹. Itu adalah ibunda dari saudari Aswan. Dia bersama dengan beberapa temannya mereka menerima baptisan di Kuching. Mereka sudah percaya Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kembali, mereka-mereka inilah yang mati di dalam Tuhan Yesus yang pertama akan dibangkitkan. Dan jika pada saat itu kita yang masih hidup, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 11, Tuhan Yesus mengatakan, Kalau kamu percaya kepadaku, Kamu tidak akan mati. Kenapa tidak akan mati? Karena pada saat dia datang, Dan pada saat itu kamu sudah percaya Yesus, Kamu melihat orang yang mati di dalam Tuhan Yesus dibangkitkan. Mereka memiliki tubuh mulia, Seperti tubuh yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka kita yang masih hidup saat itu juga akan menerima tubuh yang mulia. Maka kita akan sama-sama diangkat ke awan-awan. Bertemu Yesus di awan-awan. Kemudian di bumi ini apa? Dalam tujuh tahun akan begitu banyak orang yang mati. Mengapa mereka mati? Karena sebagian besar tidak mau percaya Yesus. Ada sebagian kecil yang juga akan mati karena percaya Yesus. Karena pada saat itulah, Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan dibunuh. Tidak benar-benar 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 benar. Oleh sebab itu, Sekarang juga kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Jangan, Tidak ya, Tidak sungguh-sungguh. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kembali yang kedua kali itu sudah sangat dekat. Jadi pagi ini kita sudah belajar tentang pengharapan hidup kekal. Pertama, siapa yang memberikan kita pengharapan hidup kekal yaitu ala Bapak kita melalui siapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang kedua siapa yang bisa menerima pengharapan hidup kekal yaitu setiap orang yang percaya Tuhan Yesus karena kita kalau sudah sungguh-sungguh percaya Yesus kita diberikan hidup kekal setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus itu pasti punya pertobatan yang sejati kita memberitahukan kita yaitu lahir kembali mengapa kita bisa punya lahir baru karena kita sudah percaya Tuhan Yesus yang ketiga bagaimana cara ala memberikan kita pengharapan hidup kekal yaitu pengharapan yang tidak akan rusak yang tidak akan kotor dan tidak akan berlalu yaitu seperti Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak berubah kemarin hari ini sampai selama hari ini mengapa kamu tahu Tuhan Yesus tidak berubah firmannya tidak berubah setiap orang yang hormati firmannya akan diberkati seperti kerajaan Inggris karena pernah ada rajanya yang begitu menghargai menghormati firman Tuhan sampai sekarang ala masih memelihara kerajaan Inggris kerajaan Perancis tidak menghargai firman Tuhan mereka lebih mementingkan membangun istana yang besar tapi tidak lama kemudian kerajaannya runtuh sekarang saya ingin bertanya apakah kamu percaya Tuhan Yesus dan menghargai firman Tuhan terakhir pengharapan hidup kekal itu artinya satu saat satu hari kita akan memiliki tubuh mulia karena Tuhan Yesus telah menjelma menjadi manusia kita mau kita manusia dia mau kita manusia menjadi seperti dia memiliki tubuh yang mulia tahukah kamu dia menjadi manusia supaya kita manusia bisa menjadi seperti dia oleh sebab itu kalau kamu menjadi seperti Tuhan Yesus kamu punya hidup kekal kamu setiap hari harus membaca Alkitab harus berdoa melayani Tuhan mari kita berdoa Bapak kami yang di surga kami ucap syukur kepada-Mu melalui Tuhan Yesus kamu memberikan kami untuk memberikan kami hidup kekal memberikan kami warisan Bapak di dalam dunia ini hidup kami selalu tidak pasti tetapi kamu memberikan kami pengharapan yang pasti yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus yaitu firman-Mu dapat memelihara kami menolong kami menjadi orang Kristen yang baik Bapak kami mohon memperkati kami supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik melalui kehidupan kami membawa lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus ampunilah dosa-dosa kami kami percaya darah Tuhan Yesus yang kudus dapat menyucikan dosa-dosa kami dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Jadi maaf tadi ada kesalahan jadi kita buka nomor 194 I.P. Chang Kau yang hidup dalam dosa Tuhan menunggumu Dia mau menyelamatkanmu asal kau percaya pada Yesus pada Yesus kau percayalah Tuhan akan selamatkanmu saat dijunggang Dia disalipkan untukmu jadi penebusmu Janganlah kesalahan Janganlah keselamatkanmu Janganlah keselamatkanmu asal kau percaya pada Yesus kau percayalah Tapi cinta-cinta saat di jumpa Jalan-jalan hidup menangkut doku kesuka Jalan-jalan hidup menangkut doku kesuka Jalan 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 hidup menangkut doku kesuka Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan membekatimu, Tuhan melindungi menyinarimu. Membikasi karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Membikasi karunia, karunia damai sejahtera, Ibi Tuhan. Amin.